hai oke teman-teman kembali lagi bersama saya meliyadi hari ini saya ada servisan dan TV sub Alexander Slim ini dia TV-nya flybacknya itu terbakar dan saya sudah ganti flyback ini dengan yang baru untuk kode di flybacknya ini dia menggunakan seri FA143 setelah penggantian TV hidup normal cuman ada satu kendala yaitu OSD nya itu hilang Oke kita coba Nyalakan dulu oke jadi kalau saya tekan menu ini remote-nya ini remote control jadi kalau saya tekan menu nah dia tidak mau kalau saya ganti ke AV Oke dia tidak ada tulisannya biasanya kan disini ada AV1, AV2 oke dan dia tidak ada OSD sama sekali oke jadi untuk kerusakan OSD menghilang setelah penggantian flyback kita cukup melepas satu kapasitor oke oke di sini ada kapasitor milar kecil nah ini kapasitornya kita cukup angkat satu kaki saja jangan kita koneksikan oke saya coba untuk melepas satu kakinya oke matikan dulu TV-nya oke 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 jadi cukup angkat satu kakinya saja oke 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 sudah saya cabut tapi ini cuman saya open satu kaki saja oke lalu kita coba nyalakan lagi TV-nya oke oke sudah ada AV1 oke ini kabelnya oke oke kalau saya tekan menu sudah ada volume sudah ada oke oke teman-teman mungkin cukup sampai disini video kali ini semoga video ini semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang lagi kesulitan ketika mengganti flyback dan OSD-nya hilang kita cukup cabut atau lepas kaki kaki resistornya salah satunya maksud saya kaki kapasitor milernya oke jadi sampai jumpa di video selanjutnya oke 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 ya 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 ya